Halo teman-teman Ruangguru, aku Kak Grace. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruangguru Update. Kamu pernah dengar kalimat, apakah dia termasuk tangan kanan Pak Budi? Hmm, apakah tangan kanan Pak Budi itu sebuah makhluk? Bukan dong, tangan kanan yang dimaksud merupakan majas. Kalau enggak salah di kelas 7 dan di kelas 12, ada materi yang membahas tentang majas. Kamu masih ingat enggak? Kalau kamu ingin tahu lebih dalam, yuk simak Ruangguru Update. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Contoh kalimat di awal yang ini, Kata, tangan kanan makna sebenarnya adalah anggota tubuh manusia. Namun, pada kalimat, apakah dia termasuk tangan kanan Pak Budi? Makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Jenis majas yang ada dalam bahasa Indonesia itu banyak banget loh. Tapi, di sini aku akan membahas jenis-jenis majas yang sering muncul di pelajaran. Mau tahu apa aja? Pertama adalah majas perbandingan. Majas yang termasuk ke dalam majas jenis ini antara lain adalah Alegori, Metafora, Metonimia, Litotes, Hiperbola, Pars Prototo, Totem Proparte, dan Eufimisme. Aku jelasin sedikit tentang Alegori, Litotes, dan Eufimisme ya. Alegori merupakan majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar. Kalau Litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk menendahkan diri. Contohnya, beginilah jamuan makan di rumah kami, seadanya saja. Kalau Eufimisme merupakan majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Yang kedua adalah majas sindiran. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah adalah ironi, sarkasme, dan sinisme. Majas ironi bisa dibilang majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Kalau majas sarkasme bisa dibilang sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Kalau majas sinisme adalah majas yang bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepadaku? Terakhir adalah majas penegasan. Di sini, aku mau ngejelasin majas pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas, walaupun sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Kalau majas repetisi adalah majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas! Tunggu kedatanganku besok. Tunggu! Nah, kalau majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama budi. Itu dia materi tentang majas. Hmm, kayaknya aku belum sempat deh buat ngejelasin ke kamu secara detail ya. Kalau misalnya kamu ingin belajar lebih dalam tentang materi ini, kamu belajar aja di Brand Academy Online. Karena di sini, kamu akan belajar dengan live teaching interaktif yang terjadwal bersama Star Master Teacher. Kamu juga bisa dibantu untuk menyelesaikan tugas sekolah kamu di klinik PR bersama Star Master Teacher secara eksklusif. Selain itu, kamu juga dapat konseling pendidikan, kelas pengembangan diri, klub hobi, modul belajar, tryout ujian, dan masih banyak lagi. Yuk, buruan daftar di Brand Academy Online. Cek infonya di sini ya! Itu dia Ruangguru Update kali ini. Kalau kamu suka materi seperti ini, like dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Jangan lupa subscribe channel Youtube Ruangguru dan bunyikan loncengnya. Aku Kak Grace, sampai jumpa di Ruangguru Update selanjutnya. Daaah!